Dia perjanjian Darah Confirm Dari vision gue ya Nah tapi lucunya Perjanjian darahnya ini arahan itu bukan untuk Kehancuran atau kayak menyakiti manusia Murni dari curiosity dia Dari rasa penasaran dia Boleh gak tolong sampein ke bos dimensimu Supaya kami gak ada maksud Nguateng-ngateng Nostradamus Kecil ini iblisnya Warnanya kok agak terang ya Terus iblisnya kayak agak setengah ketawa Fokus untuk membinasakan manusia Anjir Keplak aja dari jennya Udah diselepet Kalau ngomong tuh jen ke kambing mengembik Kamu mungkin gak mau mengatakannya iblis Tetapi selama kamu tidak mengizinkannya iblis Kalau si Nostradamus ini berusaha keluar dari dimensi ini Dia musnah seperti asap begitu kan Dia tepuk tangan Halo sebuahnya Selamat datang di Detektif Astral Menguat Kyle Mysterious dengan Cara Khusus Kembali lagi bersama kita bertiga As always ada Bro Willy Hari ini cosplay Jadi orang buta Lo mesti jelasin kenapa lo pake kecematan hitam Karena gue pengen tampil keren Enggak guys Jadi mata gue bintitan guys Abis ngintip Bro Willy mandi gitu kan Tapi gue ucapkan Selamat sembuh Selamat sembuh Selamat sembuh Akhirnya Bro Willy sudah agak sembuhan dikit lah ya Amin Tapi demi the clients Yang kita udah kehabisan stok sebenarnya Tapi Bro Willy udah kita coba aja dulu Jadi mohon maaf Tapi ya semoga Bro Willy cepet makin sembuh Udah 100% well Walaupun belum 100% sekarang Dan gak sakit lagi Amin Amin Thank you Bo Thank you Jess Dan ada Jesslyn hari ini Halo Ya kan Dan as always ada gue Bo Ya kan hari ini jadi si buta dari gue hantu Ya kan Gue hantu kayak gini gimana ya Gue hantu kayak gini ya Coba kamu tadi kayak begini ganteng deh Pas turun kacamata Gue bukan dari gue hantu deh Gue si buta dari gue MU Gue MU Masih gak tau kan jokesnya Yang the clients yang tau Komen di bawah jokesnya Oke So Kalau kayak gitu Hari ini seperti biasa as always Deklilif Astral Akan mencoba untuk ngonten Tapi konten apa sih Untuk hari ini Jadi ini sebenarnya Konten yang udah banyak banget di request Dari jaman bahala Waktu formasi masih OT5 Anjay OT5 Terus Dan akhirnya lah Kita akan bawakan untuk para the clients semuanya Apakah itu Yap hari ini kita bakal coba ngebahas tentang Buku Sebuah buku Dan sebuah peramal Yap pasti kalian tau buku dan ramalan Dan lagi hot beberapa tahun lalu Yaitu adalah tentang Ramalan Nostradamus Mau tau keseruannya kayak gimana Langsung aja kita ikuti Tapi sebelum kita mulai Untuk deduksi astral As always kita mulai dari Bumper dulu Let's go Terima kasih telah menonton! Siapakah Nostradamus? Nostradamus atau yang bernama latin Michael de Nostradame Merupakan pengarang ramalan ternama dari Perancis Lahir pada tanggal 14 Desember 1503 Dan meninggal pada tahun 1566 Pada tanggal 2 Juli Nostradamus terkenal dengan hasil karyanya yang berjudul Les Propetis Yang termit untuk pertama kalinya pada tahun 1555 Tetapi buku tersebut menjadi langka Sejak kematiannya Ia juga dikenal Karena dapat meramalkan suatu kejadian yang besar Yang terjadi di dunia Salah satunya yang membuat namanya kembali booming Adalah ramalan kematian Ratu Elizabeth II Yang sangat tepat Meninggal di usia 96 tahun Apakah Nostradamus memang seorang peramal handal Atau semua syair karangan saja Yang dia buat kebetulan saja terjadi Atau semua itu Berkat bantuan kubu kiri Yang mencurigakan Mari kita cari tahu Di konten Dektik Astral Let's go Oke Jadi sorry ya Kalau penyebutannya Shallah gitu kan Karena itu orang Perancis ya Si Nostradamus ini ya Penyebutannya gimana bro? Penyebutannya gini Les Prophecy Les Prophecy Why go Let's go with Les Prophecy 현재 deh Les Prophecy Ya Les Prophecy Les Prophecy Susah bro Susah gitu Kita orang perapatan ciamis ya Bukan Perancis Jadi lanjut aja Jadi poinnya adalah Ini sebenernya udah Waktu kita masih bareng-bareng gitu kan Masih ramean Ini banyak banget kita konten Tapi ada beberapa lah yang gak setuju gitu kan Nah disini sebenernya Kita hari ini tidak mau kontenin ini Tetapi sebenernya Ini tuh kayak Kita mau ngebahas tentang gosip di kerajaan Inggris ya Sebenernya gitu kan Tapi tiba-tiba kok kayaknya agak kurang seru ya gitu kan Nah ini menyinggung tentang Memang si Nostradamus sendiri nih Dan di Nostradamus sendiri kan Ada ramalan yang buat dia booming kemarin Di tahun 2022 Itu tuh ya Ratu Elizabeth meninggoy gitu kan ya Meninggoy Yuk ini banyak banget nih gosip-gosip nih Apalagi menyinggung ramalan si Nostradamus Terus kenapa gak Nostradamusnya aja yang kita kontenin Gak tau kan Terus gue minta Bro Willy lah untuk scanning sedikit Bang Wah asik nih Langsung aja kita bahas di deduksi astral ya Kalau kayak gitu ya Oke Nostradamus Sebenernya banyak banget fakta-faktanya juga Dan banyak ramalan-ramalan yang bisa dibilang Dia tepat juga nih Walaupun ternyata setelah dikalkulasi Lebih banyak yang tidak tepat Ketimbang yang tepat gitu kan Mau gue bacain dulu ramalan-ramalannya apa aja Boleh Oke Ramalan yang jadi nyata itu Salah satunya adalah tsunami Aceh di tahun 2004 ya Yang dimana memang waktu itu kan Indonesia Kena bencana tsunami kan Terus ada juga Tragedy 9-11 Itu masuk di ramalan Nostradamus Terus kematian Ratu Elizabeth 2 Di usia 96 tahun Tepat banget gitu kan Terus ya Tapi kayaknya itu yang paling terkenalnya gitu Tapi ada juga yang tidak nyata juga Kejadian contohnya Kejadian besar setelah kematian Lady Diana Terus kematian Pope 2 Pope 2 ya Maksudnya tahun 2014 Sedangkan disitu Gak ada tuh Paus yang meninggal pada saat itu kan Jadi gak nyata Terus ramalan presiden wanita pertama USA Ya kan Yang salesnya Hillary Clinton Tapi yang menang ternyata malah Si Donald Trump Gitu kan Terus Al-Qaeda yang menyerang USA Masih banyak lah Tapi Sebelum tahun 2000 juga banyak Ternyata ramalan-ramalan dari Nostradamus ini Menjadi kenyataan gitu kan Salah satunya Kematian Henry II of French Terus ada revolusi Perancis Terus kemunculan Adolf Hitler Terus juga ada bom Hiroshima Dan juga Nagasaki Serta Pengk Dari JFK sendiri Oh JFK ini belum kita kontenin nanti Next guys ya Nah Kurang lebih seperti itu sih Sebenarnya Ramalan-ramalan dari Nostradamus ini Gitu kan Memang Nostradamus sendiri ini Dia berawal bukan sebagai seorang penyair atau penulis ya Gitu kan Dia ini berawal Kalau gak salah dari bayi dulu Dia lahir jadi bayi Gitu kan Terus itu dia nyusu Setau gue Gue gak tau sih Gak kenalan waktu kecil Meraknya apa susunya? SGM Oh Wow Jadi Memang dari kecil itu Ternyata tuh Si Nostradamus ini Belajar tentang ilmu pengobatan tradisional guys Ya kan Kalau gak salah di klinik Tongfang Kecual lagi Gak Gak Ya pengobatan tradisional lah ya Dan yang dimana dia tekunin bersama dengan Adanya wabah Waktu dulu tuh di Perancis Abis itu Nostradamus menuju dewasa Menjadi seorang Physician Physician tuh kayak dokter gitu ya Physikawan lah Physikawan Physik Physicis atau physician Physician Kayak physical Biar declines aja deh Komen di bawah lah ya Baru Yang jadi seorang Alam mana Ya kan Di pertengahan abad 16 Dan ia memprediksi Cuaca dan peristiwa Di masa depan Jadi lu tau dong Karirnya Si Nostradamus ini Jadi apa? Pawang hujan bro Oh Iya Pawang hujan Waktu dia ini Akhirnya Dia mempelajari astrologi Dari dari situ dia Dari waktu dia jadi Pawang hujan itu lah Ya kan Jadi waktu ada Di Perancis ada event gitu kan Pawang dia Minggirin Minggirin awan gitu Gak lucu ya Oke Nah dari situ lah Keep working Keep working Baru Nostradamus Akhirnya malah Disitu Mulai Mencintai dunia astrologi Ya kan Dia pelajaran dunia astrologi Dan dunia-dunia ramalan lah Intinya seperti itu guys Dari situlah Dia akhirnya mulai Menjadi seorang penyair-penyair Yang dimana Bukunya dia ini Si Le 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 Nostradamus Ini Ramalan Nostradamus Ini Bisa dibilang Memiliki Artinya tuh Susah dimengerti juga Karena berbentuk syair Kayak puisi-puisi gitu loh Yang dimanapun Akhirnya banyak juga Para Cundikiawan Atau ilmuwan juga Yang memang Mempelajari makna Dari syair-syair Yang si Nostradamus Buat ini Gitu Mungkin berlandaskan Dengan hal itu juga ya Langsung aja Kita tanya Tim DA nih Tentang deduksi ekstralnya juga Apa sih yang lo rasain Sebenernya Dari segi nama dulu deh Pas lo scanning awal Apa yang lo rasain Energi dari Nostradamus ini Karena kita akan ngebahas soal Ramalan-ramalan nih Gue akan banyak pertanyaan juga Soal ramalan juga Karena kenapa Ada ramalan yang bisa dibilang Tepat Ada juga yang tidak tepat Nah Itu menjadi sebuah pertanyaan sih Buat gue Apakah Di saat ramalan Dikasitau itu Memang 100% Akan terjadi Tapi ternyata bener juga Malah spesifik banget Ramalannya dia juga kan Itu aneh Menurut gue aneh Ataukah memang Ternyata ramalan yang tidak terjadi Itu ada interferensi Dari Eksistensi yang lain Ada Makanya tidak terjadi Ada ya kan Nah Itu kita akan coba obrolin Jadi siapkan popcorn kalian Dan cemilan kalian Don't go anywhere Just stay tuned At Detective Astral Asik Bro milik silahkan Tadi pertanyaan lu kan Apa yang dirasain First impression ya Dark Genius Indigo Udah Tiga itu Kemana-mana Tapi Tiga itu Men-summarize Merangkum Seorang Nostradamus Energi dia dark Dan dia Gue yakin Genius Dan dia juga Gue rasa dia indigo Dia Mempelajari Apapun Itu kayak Enteng banget Gue Nggak mau bilang Gimana ya Untuk mencegah Gravitasi omongan Supaya nggak terkesan Sombong Dia ada Jangan dia ada Gue ada miripnya sama dia Cara kerjanya Cara kerja Gue mirip dia Atau dia mirip gue Nggak tau lah Intinya Pelajarin apa aja tuh Enteng Relatif enteng Ya gue nggak bilang Gue bisa semua ya Tapi gue selalu pelajarin Feng Shui Bingung loh Makanya gue bilang kan Nggak semuanya bisa Gue pelajarin juga Nah si Anggap aja Nostradamus ini Lebih Lebih Enteng lagi Daripada gue lah Dia belajar apapun tuh kayak Kok Enteng ya gitu loh Jadi kayak dia pengen belajar sesuatu yang lain FYI ya Ya kan Lu kan merasa sama nih Sama Nostradamus kan Nostradamus ini tuh waktu Remajanya Ataupun Waktu dia masih belajar lah Ya kan Waktu pas udah gede pun juga sama ya Pokoknya intinya dia sempat dapet julukan bro Yaitu adalah Kutub Buku Idiot Ini beneran nih Serius Beneran Fun factnya Bener ya Jadi anda agak sedikit Dia saking Saking sukanya belajar Gitu kan Baca buku dan lain-lain Ya kan Kayak orang idiot gitu loh Kenapa gue ngerasa lo Maki ya Lu yang dari awal ya kan Itu agak sama Nostradamus Ini versi lebih hardcore sih Bicara aneh temen-temen Itu bener Itu bener Kutub Buku Idiot tuh bener Kutub Buku Idiot Saking gue gak Kutub Buku sih Ini akan nyambung dengan Apa yang lu lihat Keadaan Nostradamus sekarang Pas kita tadi Before content Iya Bener Silahkan lanjutkan Nah Dia itu Sebenernya harus Mengutamakan rasionalitas Karena dia kan Fisikawan Dan dia Belajar pengobatan Tapi ada momen-momen Di hidupnya yang Dia tuh kayak dapet info Sekilas Apapun itu loh Info random kayak Kayaknya besok mungkin Cuaca bakal hujan gitu Atau ini kalau obatnya Diginiin 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 Nanti efeknya gini Ke badan manusianya Dia bingung Bahwa itu tuh dari mana Lama-kelamaan Dia Pengen nyari Apa ya Informasi yang sangat luar biasa itu Dari mana Nah Disinilah letaknya Yang dia Ya Gue bocorin langsung deh Sedikit memaksakan Yang seharusnya Enggak terjadi Dipaksain Dengan demikian Gue langsung aja ngomong Dia bayar Dia bayar harga Untuk Dapat akses Ke pengetahuan itu Ibaratnya kayak Mungkin seharusnya Kita diberikan oleh Tuhan Tujuh gitu ya Dia maunya sepuluh Untuk mendapatkan sepuluh Ya dia harus ke Calok In this case Ini yang gue masih Rada ragu nih Rasanya ini Kubu kiri Yang netral Nanti gue jelasin Kubu kiri netral Atau apa Tapi Sorry ya teman-teman Gue belum sembuh banget Jadi ngomong gue Masih belum begitu bagus Tadi gue sama Justine juga Ngerasain hal yang sama Kubu kiri Tapi kok Nggak destruktif Dan nggak ingin Kehancuran ya Kenapa gue berkata Dia sepertinya Mengambil jasa Pas tadi kita di restoran Itu kan gue Ngeradar Nostradamus kan Ini gue sakit banget Ini gue Jadi kayaknya Ada sebuah memori Dia Perjanjian Darah Confirm Dari vision gue ya Nah tapi lucunya Perjanjian darahnya ini Arahan itu bukan untuk Kehancuran Atau kayak menyakiti manusia Murni dari Curiosity dia Dari rasa Penasaran dia Nah Tidak disarankan Dan bahkan dilarang oleh Gue pun sangat Melarang teman-teman Untuk yang namanya Perjanjian darah Tapi ya Berdasarkan memori Kayaknya dia Nggak puas dengan Angka 7 tadi Dia pengen untuk Mencapai 10 itu Dia pengen topik Tunggu gue pengen nanya Gue agak cukup kaget Ketika lu First impressionnya Dia indigo Indigo nya itu Dia indigo Karah mana yang lu lihat Indigo kan yang Indigo itu Gampang mempelajari Bukan interdimensional Bukan Interdimensional itu yang Kalau Roy Kiosi bilang Yang ngeliat Jesseline ini Lebih kuat di Interdimensional Dia Simply jenius Dia belajar apapun Cepet banget Kayak enteng banget gitu loh Jadi indigo bukan Karena bisa ngeliat setan doang Ya beda Ada banyak Ada banyak jenis Dan dia nggak tertarik Sebenernya dengan Makhluk-makhluk astral Sebenernya Cuma dia tau Ini kok Gue tiap kali Lagi merenung Atau momen tertentu Kok gue bisa dapet Pengetahuan-pengetahuan Yang gue sendiri Nggak tau jawabannya Dari mana Ini dari mana Yang ngasih tau gue gitu loh Itu dapat dari mana Apanya Itu Itu dapat dari indigo dia Oke Tapi nilainya 7 Makanya gue yakin Dia nggak dari awal Skornya 0 Terus bener-bener bayar jasa Jadi 10 Enggak Udah bakat Udah bagus Tapi nggak puas Kayaknya Pengen ekstra Nah dia mungkin Bosen kali ya Dengan semua Pembelajaran hidupnya Obat lah ini Dia pengen Gimana ya Kalau gue ngeliat masa depan Nah disitu dia Mulai ngerasa ada Dia nggak bisa ngeliat Jelas kayaknya ya Entitas itu Tapi dia tau Kok ada something Out there Yang bisa bikin gue Lebih dari sekarang Tapi memang gue harus Bayar harga ya Dia gitu Dia tau sendiri Dia tau sendiri Bahwa untuk mendapatkan Ilmu ekstra Ya lu harus bayar Dia tau sendiri Gila sih ini orang Dari indigo-nya dia Dari indigo-nya Atau dia mencari Informasi Ya dia mencari Tapi mencarinya bukan dari orang lain Dari dirinya sendiri Dari dirinya sendiri Tadi atau ritualnya dari mana bro Gue nggak bilang ritualnya Mau langsung ke sana nih Iya Oh lu lagi ke arah mana dulu nih Nggak juga sih Kalau lu mau langsung ke sana Nggak apa-apa Nggak apa-apa Lu lanjutin dulu Dia Kayak gue misalnya Ada banyak banget konten di DA Yang gue nggak berani spill Bikin perjanjian itu gimana Tapi tiba-tiba kelihatan Sebagai contoh Tanda tangan bikin perjanjian di atas materai Iya tapi kan itu kan orang ke orang Ini konteksnya Human ke astral Oh tadi kan dibilang Dia belajar astrologi kan Gue rasa dia udah ngerti Astralogi deh Anyway Balik lagi ke konten DA Kita pernah ke Sokotra kan Nah Dua kali kita ngonten Yang satu revisited Yang kemarin Yang kita udah bertiga Yang satu lagi Yang kita masih berlima Itu yang si mahluk cewek Yang kita nggak jadi Ngapa-ngapain itu Yang katanya Muncul pas akhir jaman tuh Iya kan Di bawah tanah Itu sebenernya gue dikasih tau Caranya untuk saman dia Simple banget Sumpah simple banget Nggak pake macem-macem Yang bisa Yang peka Lu tinggal begini Begini-begini Udah jangan kasih tau tapi Ya kan gue coba bilang Begini-begini Bahaya banget Nah Kalo gue aja Yang hidup di tahun Abad Dua satu ini Kayak Bisa begitu Pasti ada orang-orang Kayak gue juga Yang pernah hidup di Abad-abad sebelumnya Yang mampu Antara lain Nostradamus Dia bisa tau sendiri Kayaknya gue mesti Melakukan ini deh Dapet vision lah Dapet vision sendiri Nggak ada yang ngajarin Yang Dante itu juga Hebat juga tuh Dante yang liat neraka Iya Dante itu siapa lagi Ada Itu nanti kita juga Boleh kontenin Oke 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 Siap siap Lanjut lanjut bro Nah Terus ada vision Sorry gue baru ngambil sesuatu Dia tuh Melakukan ininya Dari dirinya sendiri Begini Kayak gini Tangannya gini Bukan gini Nah gue gak ngerti ya Kok Kok rasa sakitnya di dua Posisinya disini nih Literally disini Bukan disini ya Oh iya make sense ya Karena kalo disini Manti dong Iya nadi dong Pinter dia Baru sadar gue disini Tapi Ngerasa gue Ngerasa sakitnya Pas nge-scan tuh Di dua tangan Gue gak ngerti Apakah dia begini Terus dia begini Enggak Tapi Dia dibimbing Jadi ketika dia melakukan itu Dia kayak merem Atau apa gitu Terus kayak Dia ngeliat Di dalam visionnya Ada yang ngebantuin Itu demon Jadi kayak Ada dua kejadian Paralel Dimana begini Gue gak ngerti Kayak di film-film Hollywood gitu loh Lo yang kayak editing Kayak kesannya Kayak ada dua yang gerak Jadi saat kan Kayak dia dimasukin Tapi dia bukan dimasukin Dia Gue bilang Cara kerja dia Embed juga Dia gak dimasukin Iblisnya Nah terus dia begini Sat Sat gitu Terus kayaknya diginiin deh Gue gak ngerti apa Nah Udah hanya sampe situ Yang gue berani Kasih tau Tapi abis itu dia jadi Powerful banget Ngeliat vision masa depan Jadi kayak Bermunculan gitu loh Bahkan dia agak terganggu Terus terang Mau tidur dikasih Mau tidur Kemanapun dia ngeliatnya Kenceng banget visionnya Ya lu didongkrak Dari angka 7 Jadi 10 men Berasa loh Tapi Ya Dia tau dia bayar harga Makanya di akhir Ini kita belum ETI ya Di menjelang akhir hidupnya Dia tuh kayaknya Walaupun belum bisa di confirm Mama tim Kreatif Dia kempot Kayak Kempot kayak Zombie aja gitu Itu karena Perlahan-lahan Terhitung dia Perjanjian darah itu Sepertinya Itu tuh Nyicil Kayak kartu kredit Lu bayarnya nyicil Perlahan-lahan Tiap hari Roh lu tuh kayak Masuk ke dimensi itu Roh lu masuk ke dimensi itu Kayak cicilan bulanan gitu loh Sampai terakhir Dia usia 63 Itu dia belum puas Dia masih pengen Terus-terusan ngeliat Tapi Udah harus bayar harga Dia tau Yaudah Dia terima Dan Sekarang Mau ngomong sekarang Kondisinya dimana gue liat Jiwanya Di sebuah dimensi Kayaknya itu bagian kamu deh Karena Kamu yang ngeliat itu Kamu yang Lebih high definition Oke Kau udah kelar Sudah Gue oper ke Jesslyn deh Oke Kau dari Jesslyn apa dulu nih Yang Kalau tanggapan dari kamu Iya Pertama kali Jadi Tadi kan Kita bertiga kan Sempet Di restoran kan makan Terus waktu ngescan Nostradamus Pertama kali Yang keluar itu Bener Ada sosok Tapi aku belum Tahu Sosok ini tuh Kayak gimana Tapi Tidak terasa negatif Maksudnya dari Nostradamusnya sendiri Setuju Jadi Jadi Nostradamus ini Ada di dalam hatinya Dengan kemampuan Saya yang seperti ini Mungkin saya bisa membantu Umat manusia Dalam mengambil keputusan Salah satunya itu Niatan dia Niatan dia begitu Jadi Makanya dia kan Akhirnya sampai bikin buku itu Salah satunya Niat dia Itu Kenapa dari awal Kayak biasanya kan Kalau kita ngonten Orang-orang yang Zaman dulu banget Yang berbau lukisan Biasanya kita Ini deh kabu Susah ngeliatnya Gitu kan Ini untungnya Nostradamus ada Beberapa banyak Lukisan gitu loh Dan dibikinnya juga Cukup high definition Jadi bukan yang Kayak Ya you know lah ya Lukisan-lukisan yang Mukanya Ya mukanya pasaran banget Gitu bukan Jadi kita bisa ngescan Terus yang kedua Aku Ngeliat Nostradamus ini Ada di dalam dimensi Yang sebenarnya Gak bisa dibilang Gelap banget Jadi Sekelilingnya memang Warnanya itu Kayak hitam Keabu-abuan Tapi ada cahaya terang Dia itu posisinya Duduk bersila Dan Aku lihat Ada buku Bukunya itu Ukurannya cukup besar Dalam keadaan terbuka Dia sambil Ngeliat ke dalam Buku itu Dan Kalau aku boleh curiga Buku itu Bahasanya lebih Ke arah Bahasa Perancis Dan sepertinya Itu adalah buku Yang dia tulis Pada zaman dahulu Maybe ya Ada birunya gak sih Kenapa Ada warna kayak Biru Biru Ruby gitu gak Ruby itu merah Eh ruby merah ya Biru apa sih yang biru Biru safir Safir ya Ada warna kayak biru safir gak Aku belum liat Keep going Jess Iya dan disitu Dia gak disiksa Kabo Tapi Ini bukan dimensi Kubu kanan Iya bener Ini bukan dimensi Kubu kanan Dan itu inline dengan Yang gue bilang tadi Kotobuki yang idiot Ya Ya dia Ya pas lo tadi kita lagi Istilahnya scanning awal lah ya kan Briefing awal Scanning awal Ya di restoran itu kan lo sempat bilang bahwa Dia udah kayak menikmati Setiap bacaannya dia aja Tulisannya dia gitu kan Padahal dia sana Jatuhnya udah ratusan tahun dong Gue tau loh Malah gue gak tau Waktu di dimensi Dimensi sini kan Gitu kan Lo liat disitu dia masih menikmati kan Iya Masih Masih terus baca gitu Dari kertasnya juga Kertas yang zaman dulu punya sih Bukan yang zaman sekarang Yang putih bersih gitu Dia kamu liat Kayak dia menikmati itu Dia hanyut Hanyut di dalam Tulisannya dia Iya tulisan itu Nah disitu kamu sempat bilang Bahwa Si Nostradamus ini nih Basically bukan orang jahat Kabo Iya bukan orang jahat Bukan orang jahat Nah mungkin bisa kamu tambahin lagi disitu Dia bukan orang jahat Murni ya memang Ingin membantu gitu Tapi ya memang Dia agak sedikit memaksakan Kemampuan dia Untuk Gue harus maksa banget gitu Supaya Jadi top of the line lah Itu egonya dia Dalam hal pengetahuan Ambisi Betul Ambisi Tapi untuk sense rasa dia Untuk membantu Orang-orang Itu ada Itu ketara Ya balik lagi Dia kan juga Dokter juga Ngebantu Wabah dan lain-lain Intinya dia kan Ngebuat Si Nostradamus ini kan Niatnya yang tadi Yang kamu bilang ya Ingin bermanfaat Untuk umat manusia Lanjut ya Sama Kak Willy kan tadi bilang Ada kemiripan kan Dalam hal Dalam hal Melakukan sesuatu Lebih mudah gitu ya Aku juga merasa Ada kemiripan Ini Maksudnya bukan Ini maksudnya bukan Sombong atau gimana Tapi waktu aku ngescan Cara kerjanya Nostradamus itu Dia sempat merem Dalam hal Mengescan sesuatu Lalu dia Sometimes dia melihat Vision-vision Yang ada di pikirannya Dan itu Relate banget Jujur aja Sama aku Mungkin kalau misalnya Kak Willy bilang Dia indigo Ya Aku Setuju sih Dalam hal itu Oke Jadi yang kamu lihat itu Di dimensi itu Dia lebih spesifiknya Kayak gimana sih Ada demon yang jagain Gak atau apa gitu Aku rasa sih Itu dimensi Bukan dimensi Kubu kanan ya Soalnya Di luar Dari ruangan Yang dia tempatin itu Kayaknya ada demon Yang jaga Tapi aku sih Belum ketemu Demon ya Cuman baru Baru ngerasain Presensi aja Iya Presensi bertanduk Kayak gitu Jaga di luar ruangan itu Nah kita belum Ngebahas soal Mungkin yang Dari awal yang aku bilang ya Soal ramalan gitu Kita mau lanjut Mungkin ke arah Gimana bro Kita mau Apa nextnya Kita ATI Ke dimensi tersebut Gue rasa ATI sih Karena apa Karena ada pertanyaan-pertanyaan Yang gue sendiri juga Gak bisa nembus Sebagai contoh Kenapa Ada yang miss Ada yang Akurat Itu gue Dari Ngedobrak juga Agak susah Tetapi satu Yang gue dapat bocoran Lucunya Seakan-akan Semua yang Akan terjadi Di masa depan Yang diramalkan Oleh Nostradamus itu Itu tuh semuanya Seharusnya sudah Kesannya ya Udah ada Di gudang informasi Alam semesta Si iblis ini tuh Cuma mengenhance Yang lo bisa lihat Gimana jelasin aja Di komunitas spiritual Ada yang namanya Kayak Ketika lo mencapai Tahap itu You know everything Katanya Jadi lo bisa tahu Sejarah dunia Lo bisa tahu Sejarah alam semesta Dan yang lain-lain Tapi kan itu masih Sebuah konsep Yang sangat abstrak Nah Keliatannya konsep Yang sangat abstrak Itu bisa dicapai Oleh siapa aja Yang mencapai Gelombang tertentu Di otak Dan Spiritualitas tertentu Dia Di doping Apa Dikasih topping Sama iblisnya Untuk mencapai itu Vision-vision yang Dilihat itu Itu merupakan Vision dari Algoritum human Bukan dari iblisnya Makanya gue juga Bingung jelasin ya Maksudnya Jadi bukan berarti Seakan-akan si iblisnya Tahu Ini loh Seribu tahun lagi Human akan gini Enggak Iblisnya tuh hanya Lo mau ngeliat Potensi human Di masa depan Gimana kan Nih Gue dompleng Eh gue dompleng Gue kasih powernya Tapi yang lo liat ini adalah Murni cerminan Action reaction Dari human to human Jadi seakan-akan kayak Iblisnya hanya Mendongkrak Informasi yang sudah ada Kayak di bus Kayak di bus Informasi itu Sudah ada duluan Bingung gue Iya di bank informasi Semesta gitu loh Gue agak bingung Jelasinnya Bukan dari iblisnya Bukan Makanya semua Ramalannya Seputar human Bukan seputar Dimensi iblis gitu Enggak Gitu Untuk sementara Baru situ yang gue bisa Tambahin Mengenai nostradamus Ini unik banget Ini unik banget Karena Sekali lagi Iblisnya itu Bahkan ya Kalau dari Pengalaman Penglihatan gue Yang nyari duluan Nostradamusnya loh Bukan murni iblisnya Nostradamusnya tuh Mencari Ada gak sih caranya Supaya gimana Aku tuh bisa Kebus lagi Lebih bus lagi Lebih jago lagi Terus Iblisnya yang dateng Kenapa gue berani Bilang ini iblis Karena Pakai perjanjian darah Kalau misalnya Ini arka Atau grim rep Atau apa Gak ada yang pakai Perjanjian darah Gitu loh Semua ya Misalnya gue dikasih Power gue cuma 7 Ya sudah gue terima Di dalam hidup gue Power gue cuma 7 Kalaupun mau nambah Ya Doa Atau apa Yang gak perlu pakai Perjanjian darah Balik lagi Mengenai iblis Yang dateng ke Nostradamus ini Iblisnya ini loh Dia kayak Agak lain Agak lainnya tuh Dalam konteks Biasa kan iblis Ke human kayak Nanti jiwa lu Jadi milik gue Jiwa lu jadi mainan gue Dan lu akan gue pakai Untuk Ya kehancuran negatif Kayak gak ke arah situ Agak lain Iblisnya cuma kayak Oh lu mau itu Yaudah Ini harganya begini-gini Sanggup bayar Pakai darah Dan gini Eh dia mau Si Nostradamus Oh ya sudah Sini saya bantu Kata iblisnya Kamu akan mendapatkan Extra power Untuk melihat Kemungkinan Output Output Outcome Future of human Ya tapi Lu nanti Setelah meninggal Ikut gue Ikut gue Tapi gak dijadiin buddha Atau apa Nah sekarang gue ngeliat Si Nostradamus ini Seakan-akan Bo Lu gak bisa move on Ke dimensi selanjutnya Dia stuck di dimensi Apa ya Yang namanya Transisi Ini dimensi Kubu kiri sih Di dimensi iblis itu Sampai Ramalan terakhirnya kelar Aku ngerasa ya Sense dari ruangan itu Kok kayak Museum ya Kawil Exactly Jadi Iblis itu mungkin Setelah Nostradamus Terus meninggal Oh yaudah Dia gak akan Aku siksa Gak akan Gimana Tapi Sebagai kayak Piagam Yang aku taro deh Di storage Ibaratnya itu Kayak gitu Dan dia Lucunya gini Dia memilih Untuk stuck disitu Sampai ramalannya Selesai Perkara dia Mau meramalkan dunia Kiamat tahun Adalah tahun 3700an Yaitu pas Dia mengatakan Dunia kiamat ya Ya terlepas bener Atau enggak ya Dia kan masih Kita juga udah pasti mati Tahun segituan Nah tapi Yang menarik adalah Dia Si Nostradamus Bayar harganya Stuck di dimensi Iblis ini Sampai Tahun 3700an Ya lu harus Bayar harganya disitu Katanya Yang dimana lu Mungkin bisa Move on Mengupgrade soul Kerja untuk Tuhan Dan yang lain-lain Ya enggak Lu stuck aja disini Sampai Ramalan lu kelar Terus lu lihat Iya bener Iblisnya Gue ngeliat memorinya Ya lu stuck aja Lu lihat sendiri Berapa yang bener Ramalan lu Berapa yang enggak Iya Agak putih Abu-abu ya Dimensinya ya Iya Jadi Apa Sekelilingnya itu Warangnya hitam Abu-abu Tapi Ada cahaya Cahayanya itu Putih yang nginari Sorry ya Boya Kok mirip episode Anomali yang Yang itu Yang hitam Yang menyelamatkan arwah Dengan arloji juga Mirip Mirip Tapi yang Kalau yang menyelamatkan Arwah dengan arloji Itu lebih disaster Iya Gak enak lah Itu lebih gak enak Lebih ada unsur Kayak sini lu Gue held captive Kayak gue Sandra Ini enggak Dikasih kebebasan Cuma si Nostradamus Juga gak bisa keluar Dari dimensi itu Sampai Ukuran tahun 3700an itu So Kalau gitu Untuk mencari tahu Lebih lanjut tentang dimensi itu Dengan pertanyaan-pertanyaan lagi Yang belum kalian ketahui Kita ATI Yuk Siap bro Kuat gak Kuat Siap gak siap Tepter ya Ada pertambahan sih Sebenernya sih Apa tuh Arka yang sama Yang waktu di Sokotra Kita revisited itu Yang ngasih gue tombak hitam Itu ngebekalin gue lagi Di pas di restoran tadi Gue sama bilang Buat apa Gue gak mau nyari masalah lagi Gitu loh Dia bilang I don't think they welcome you Brother katanya Itu siapa? Iya Mata kasar ngeliat lu Jess disitu tadi Gila Disitu Mata kasar Itu siapa? I don't know Gila Mata kasar Kayaknya dari dimensi itu Jadi aku liat Dia tuh kurus Kupingnya panjang Agak bungkuk Sininya kayak tulang-tulang Semua Dadanya Disitu kan? Tapi Dideket botol minum kamu Kayak tulang dilapis kulit Iya bener disitu Deket situ Injir mata kasar Bau gue ngeliatnya Warnanya kayak Kulit manusia Krem gitu Tapi yang gak normal Kayak warna kremnya Faber Kestel Mengkap ya Oke Oke So Mau langsung lanjut Bentar Balik lagi Kayak gue bilang ke si RK itu Gue gak mau Kayak gue gak mau nyari masalah Ya sudah Dibilang Tapi I told you They're not welcome Kayak you're not welcome Di mereka Anyway ya sudah Gue terima Tapi gue Mendingan kayak taro aja Di dalam badan gue Gue sifatnya Untuk kan Keluar lagi Keluar mulu kayak Makanya gue bilang di restoran tadi Aduh konflik gak ya Kita ATI Kan maunya nyari keterangan Intinya kita gak boleh Ganggu-gugat si Nostradamus ya Bo Gak boleh Kita gak boleh Sedikitpun kayaknya Bilang kayak Kamu gak bilang disini Lu harus move on Gak boleh Tapi kayaknya mungkin Kalau nyari informasi Masih bisa deh Bo Kayaknya Dan gak bisa ditolong ya Jatohnya Jangan Karena Kesatu Kemauan dia sendiri Kedua Ngapain kita ikut campur Udah kontrak juga Ini yang mau aku bilang tadi Yang aku lupa Jadi Nostradamus Untuk sekarang Untuk kesimpulan sementara Dia 100% sadar Sama apa yang dilakukannya Jadi dia sama sekali Gak ada penyesalan Gak ada Ya kok begini sih Gue gak tau Aduh Gimana nih Gue sekarang disandra iblis Gak ada rasa kayak gitu Dia menerima Tau apa yang harus dia Dan dia tau apa yang harus dia lakukan Dia bayar dia dapat Iya dan even sampai di Dimensi berikutnya pun Dia tau apa yang harus dia lakukan Wah Salud Salud Dengan dia yang masokis Masokis suka Dengan disiksa kan Walaupun gak disiksa disana Itu gak disiksa sih Iya Tapi kan sekaliannya dia Menyukai dengan keabadian yang Gak jelas Dia gak mau berangkat lagi ke Perjalanan selanjutnya Bukan gak mau sih Tapi gak bisa Belum bisa Oke So langsung aja Kita coba jalan-jalan Bukan Gue gak mau nyari ribu Dengan dimensi loh Boleh gak Tolong sampein Ke bos dimensimu Supaya Kami gak ada maksud Ngateng-ngateng Nostradamus Gak Kecil ini iblisnya Iya bener Warnanya kok agak terang ya Warnanya krem Kremnya Faber Castle Iya Boleh Oke Kalau tombak ini Saya singkirin Kita damai Iya Dibilang kayak gue Sampaiin dulu ke bos dulu Yosana-sana Sampaiin dulu Gak bisa dipercaya sih sebenernya Mendingan langsung aja Sebenernya gue pengen cara baik-baik sih Gue paling kesel Cara begini nih Kalau bisa cara baik-baik Kenapa mesti pake cara kasar gitu kan Tapi I Bener Boleh katanya Boleh ya Oke Arka Ini tombaknya Oke Iya terima kasih Arkanya khawatir sama gue sih Kayak Kalau ada apa-apa Lejen juga khawatir sih sebenernya Ajak aja Lejen Jangan Jangan Oke Tapi kamu juga aku segel Ya Tuhan Kita tidak ingin Kena dia Kita tidak ingin mencari masalah Jika kamu Tidak memegang kata-katamu Aku serahkan Pengadilan Tuhan Kepada engkau Ini ada apa sih dengan kalian Udah dua kali gue ngeliat Ada tulisan et cetera loh Bo Et cetera Ini geng kalian Atau apa sih Kabur dia Jadi waktu Si Siapa si Nostradamusnya itu Begini nih Bo Ini gak masuk akal ya Ke sana ya The clients Tapi kayak ada Sejenis tulisan halus Namanya Et cetera Yes Et cetera Itu ketika aku tadi google Artinya dan lain-lain Dan seterusnya Dan lain-lain Dan seterusnya Kayak never ending gitu loh Et cetera Et cetera Et cetera Dan lain-lain Iya Et cetera Masa itu nama geng dimensi Namanya agak gimana ya Et cetera Gak tau juga sih Oke aku sudah ngambil Oke aku sudah ngambil Si iblis tadi yang duduk situ Ini aku ambil ya nih ya Segel Bukan segel Kayak Nama Tagline-nya dia gitu loh Kalau ini apaan Ini Ini lipstick Sorry ini bukan Blood Maaf Iya sorry Jadi cowok dong Jangan pakai lipstick Kan lipsticknya dari kamu Oh iya Ayo lo Oke lanjut Udah Aku buang Ini tomboknya Oke kita berangkat ya Kenapa gak kami ikut Kamu aja Supaya kami gak Yaudah yuk Dia matanya kayak seneng Oke Tapi kayaknya kita gak Jangan terlalu percaya dia gak sih Iya gak Baik Kamu sekarang udah di Aku pegang segelnya Kalau macem-macem So kalau gitu Langsung aja deh clients Kita akan Masuk ke segmen Astral Traveling Investigation Let's go Ya Tuhan Lindungilah the clients Yang menonton kali ini Dan aku Menyerahkan seluruh Perlindunganku Dalam Kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa Dan juga perlindungan Bow Jesslin Kameramen kami Amin Amin Ya Tuhan Terjadi gandang Tuhan Lindungilah kami Jauhkanlah kami Dari kebohongan Tunjukkanlah kami kebenaran Oke Please Bawa kami Satu Dua Tiga Stop Kamu masih ada niat Untuk ngambil jiwa kami sih Kamu gak murni Makanya kami gak kebawa Ya gak Jess Murniin dulu hati kamu Emang Emang gak terlalu baik sih ini Murniin dulu Gak semua yang Yang dateng kan Bisa jadi makanan kamu Tadi Gini deh Mau gue balikin ini Kita berangkat paksa kesana Atau kamu yang ini Tanggung jawab lu Kamu bos lu Yaudah Kata Legion Willy Kayaknya lebih aman Kalo aku yang bawa deh Boleh gak Legion Tapi kalo aku kesana Pasti mencolok banget sih Makanya Nah ikut aja Legion Loh Legion kamu tiba-tiba Dari depan kami ya Ngeliatin iblis itu ya Legion dari tadi Udah ini sih Energinya tuh udah di belakang Yaudah Aku doa aja Legion ya Anjir Legion ngaco sih Legion nyandra Si iblis kecilnya Kamu ngeliatnya gimana Legion kayaknya Makin deket-makin deket Ke si iblis kecil gitu Kayak Jalan gitu Tapi Jalan Tapi di Di kepala Di sebelah kepalanya Kayak ada belati gitu Iya Kata Legion Kan dia yang bawa Willy Aku tidak bersalah Oke Ya Tuhan Terjadikan Tuhan Oi Bawa kami Iblis Nah ini baru nih Kita berempat Bawa sekarang Loh Kok udah sampai Jis ya Kak Will Ini Gede ya Atas Atasnya Bentar Bentar Kok Tadi Transisinya itu Aku ngeliat Kayak air Kita kayak Bener-bener Berjalan di atas Air Airnya itu Ya ada bayangan Kayak asep-asep Gitu Asep-asepnya tuh Warna putih Terus Langitnya itu Kayak Orange Tapi Agak mendung Jadi kayak Jam 4 sore Tapi Mendung Jam setengah 5 sore Jadi udah mau Bukan udah mau sunset Kayak mirip kayak golden hour Tapi Mendung gitu Kak Bo Terus Gak berapa lama Aku ngeliat kayak Di satu ruangan Iya ruangannya Nostradamus kan Iya ruangannya Nostradamus I'm here already Kamu disitu gak Coba liat Ceilingnya tinggi banget Itu I don't even know Ini ceiling setinggi apa sih Coba gue deskripsikan ya Bo ya Jesslyn ngeliat hal yang sama gak Ibaratnya kalau ruangan ini Dikasih Pake ukuran ya Bo ya Anggap aja Mungkin panjang Kali lebarnya Kita di ruangan Library yang Gak terlalu besar Gak terlalu Kecil juga Let's say 5x5 meter Let's say begitu ya Tapi ke atasnya Itu berapa belas meter Bo Gue sampe gak ngerti Kayak ceilingnya tinggi Gak liat gue Tapi tinggi banget Atasnya ceilingnya Kayak gak Proporsional aja Mana ada gedung kayak begini Bo Nah Tapi dari yang Ceilingnya tinggi itu Ada cahaya putih kan Kawil Iya Jadi kayak Untuk Menerangkan Dia dan bukunya Itu sih Lijin masih terus-terusan Nyandra Iblis kecil Kasian apa Iblisnya kayak Lepaskan aku Lepaskan Lijin Aku rasa Gak tau deh Kamu gak mau Ngelepasin aja Itu Kata Lijin Untuk safety Nanti kalau dia kabur Terus dia Aneh-aneh Oke Masalahnya Lijin Kita Aku ngeliat Nostradamus Kayaknya gak bisa dihubungin deh Wuh kempot banget sih Kayak Aduh Tapi Kita udah disana juga Dia kok gak terlalu gubris ya Enggak Gak mau dia Gak tertarik sama kita Bo Iya Gue boleh ngasih referensinya ya Tampangnya kayak apa Kalau ada yang pernah nonton film Lord of the Ring Return of the King Ada Prajurit yang di Arwah tuh Prajurit arwah Bo Yang udah kayak zombie Prajurit arwah Kayak gitu Si Nostradamus kayak gitu Persis Kamu ngeliat kayak Ini arwah sih Arwah yang kayak udah Sekan-kan ribuan tahun gitu Kempot Aku gak pernah Gak pernah tau yang itu sih Yang Prajurit arwah Tapi kempot itu Iya Tapi Gak jelek ya Gagahnya masih ada 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 bener Hidungnya bagus Tapi dia agak bungkuk ini Iya bener Agak bungkuk Langsung ke iblisnya aja bro Gak ada Oh yaudah yaudah Kamu tanya deh Jocelyn Tapi kalau liat rambutnya Agak putih Siapa Nostradamus Pasti dong gak tua Ntar dulu Gak Grey Kalo dari gue ya Gak maksudnya kayak Bukan yang hitam Atau coklat gitu kan Grey Grey kayak putih Ketua Iya Kayak ubanan Gak Wah gue diusir lu sama Energi Nostradamus Dia gak mau di Gak mau diganggu Blis kecil Iblis Dia kenapa gak mau di ini sih Kenapa dia gak Tertarik sama manusia Jawabannya apa Jess Agak bodoh sih jawabannya sebenernya Apa Dia lagi fokus Udah gitu doang ngomongnya Fokus apa dia Anjay Keren banget Terus Iblisnya kayak agak setengah ketawa Fokus untuk membinasakan manusia Anjir Keplak aja deh Udah diselepet Akhirnya Gitu diselepet Kalo ngomong tuh Jangan kayak kambing mengembik Kayak Kayak lu template tau gak Iblis semua-semua Kayak membinasakan manusia Apaan sih Template gitu Ini gimana ya Aku mau ganggu Nostradamus Tapi kok kayak Aku sungkan sih Sama Coba puk energi aja ya Tuhan maafkan Nostradamus Wah gak bergeming Lu gila Dia kayak tembus aja Energi gue Ah ini Iblisnya nih Karena Dia sudah jadi Milik di dimensi Nah Kamu dimana Kami boleh berbicara gak Dia kayaknya di luar ruangan Dekawil Aku sudah disini katanya Disini dimana Kami belum bisa liat Iblisnya bentuknya ini Kalau agak mulus nih Hitam Mulus Dan agak human Human iya Dan Mulus Mulusnya tuh kayak Gak serem Kayak orang Tapi bertandung gitu loh Bau Ih ini mau humanoid banget Humanoid banget Ini gak serem Warnanya coklat tua kayak pasir Coklat tanah liat Aku malah liatnya jujur ya Kak Wil Dia yang menyerupai human Jadi Kayaknya Iblis ini Waktu datang ke Nostradamus Itu menyerupai human Jadi mungkin divisionnya itu Seperti ada Seseorang yang memang yang Membimbing aku gitu Tapi Rupanya itu Kok kayaknya human gitu Jadi Nostradamus itu Antara kayak setengah sadar Waktu dia masih hidup ya Antara di frekuensinya itu Setengah sadar Sama sadar dia Dalam hal melihat Wujud Si Iblis ini Gitu Oke Iblis Dan wujudnya yang datang di Nostradamus itu Pria Pria yang bertanduk Mulus Bener Jess Kok aku gak ngerasa Dia ada niat jahat ke kita ya Si Iblis Enggak Enggak Justru Iblisnya Nostradamus Jujur aja Lebih Dewasa lah Ketimbang Iblis Cara yang Ngebawa kita ke dimensi ini I need your help ya Kamu communicator Baiklah Iblis Kalau begitu bolehkah kami bertanya-tanya Mengenai Nostradamus ini Terus dia Welcome gitu Silahkan Oke Aku yang bertanya Kamu bisa langsung menjawab Kepada perempuan ini ya Dia kayak bangga banget ya Benar tidak Si Nostradamus itu melakukan perjanjian dibantu olehmu Perjanjian darah Benar Aku membimbingnya lewat mimpi Beberapa kali Oke Apa yang dia minta Apa yang si Nostradamus ini minta Darimu Kekuatan untuk berpikir Mencerna Segala sesuatu Semakin cepat tanggap Di usia-usia tertentu Tunggu Maksudnya di usia-usia tertentu Akan Ada Temuan-temuan yang besar Di usia Atau tahun-tahun tertentu Yang menggegerkan Oke Dalam artian mungkin itu zaman kali ya Maksudnya Dia meaning Mungkin ya Mungkin maksudnya zaman ya Era zaman Tetapi Iblis Aku merasakan Harga yang dibayar itu Perlahan-lahan Seperti energi jiwanya Dicicil Ke dimensi ini Betulkah itu Dia bilangnya gini Dia akan hidup Selama dia masih Ada di dimensi ini Maksud kamu Bagaimana kalau Setelah Dia tidak akan mati Oh oke Apabila di dimensi ini Emang Jadi maksud kamu Kan dia sudah Kan dia sudah Tiada Sudah meninggal Iya Oh Ngerti-ngerti maksudnya Kamu mungkin Tidak mau mengatakannya Iblis Tetapi Selama kamu tidak Mengizinkannya Iblis Kalau si Nostradamus ini Berusaha keluar dari dimensi ini Dia musnah Seperti asap Begitu kan Dia tepuk tangan Dan ujung-ujungnya Sampai sekarang Dunia Mengenal Nostradamus Bukan Dia adalah Karya Yang paling indah Yang tidak boleh Disentuh Oleh Iblis Manapun Tanpa terkecuali Makanya Aku Membuat ruangan ini Spesial untuk dirinya Karena dirinya Begitu berharga Dan Tidak ada penolakan Sedikit pun Sama sekali Dari jiwa manusia Yang begitu indah ini Makanya Aku ingin berpesan Kepada kalian Jangan mencoba Untuk menarik Jiwa ini Tidak Aku tidak tertarik Dia pun tidak akan mau Iya Sampai jumpa